Hai dengan kami guru kelas 2 perkenalkan saya Pak Abi ya dan saya dengan Pak Andang ya anak-anak bagaimana kabarmu hari ini ya Alhamdulillah baik Pak Abi sehat semuanya Alhamdulillah ya Bapak Ibu guru berdoa anak-anak semuanya sehat selalu tetap berperlaku hidup bersih dan sehat Oke anak-anak pagi ini kita akan memberi materi tentang apa ya Pak Andang ya ini kita akan belajar tentang materi kata sapaan Pak kata sapaan Oh iya kata sapaan itu nanti apa ya itu ya pasti anak-anak penasaran ya anak-anak kelas 2 tapi untuk lebih semangat lagi yuk kita tepuk-tepuk yang lama anak-anak tidak pernah lakukan di rumah Yo pandang Yo siapa semangat seb-ma-ngat semangat Oke Alhamdulillah anak-anak tetap baru semangat selama di rumah ini Oke eh ayo pandang kita mulai pembelajaran kita tepatnya di Tema 7 Pembelajaran di halaman 78 Bisa anak-anak lihat Di jarinya Ya anak-anak silahkan ibu Baik anak-anak Kita disini akan Belajar tentang Bagaimana menemukan Kata sapaan pada Sebuah dongeng Dungeng kita sudah Pelajari di materi sebelumnya Masih ingat dongeng yang kita Berikan itu kira-kira Dungeng yang tokohnya tentang Apa anak-anak di kelas 2 ini Banyak sekali Pak Api Dungengnya tentang Tentang hewan ya Pak Andang Biasanya disebut dengan istilah Apa ya Namanya fabel Dungeng Yang diperankan oleh Tokoh hewan-hewan itu Istilahnya Fabel Oke Kita dalam materi ini Akan menemukan Kata sapaan pada Apa itu kata sapaan Pak Andang Coba Arti kata sapaan itu apa sih Kata sapaan itu adalah Kata yang digunakan Untuk menegur sapa Orang yang diajak Berbicara langsung Pak Api Itu yang atau yang menggantikan Nama orang ketiga Apa ya ini Maksud dari kata sapaannya Coba Pak Api jelaskan Coba Pak Api Ulangi lagi ya Dari penjelasan Pak Andang Yaitu Kata sapaan itu sama halnya Dengan Kata yang Kita gunakan Untuk menegur sapa Orang lain Yang kita ajak Bicara Pak Andang Biasanya Kalau anak-anak Berbicara Dengan Orang tua Atau Salah satunya Ayah Misalnya Pernyanya begini Selamat Sore Ayah Kira-kira Anak-anak Berbicara langsung Dengan Ayah Kalian ini Kata yang digunakan Untuk menyapa Apa anak-anak Menyapa Ayah itu ya Jadi kalimat tadi Selamat sore Ayah Kira-kira Kita menyapa siapa Menyapa Ayah itu Iya Betul Kita menyapa Ayah Berarti kata sapa Sapaannya adalah Ayah Ayah Berarti kata sapa itu Nama orang Atau nama tokoh Yang kita panggil Yang kita ajak Bicara secara langsung Itu namanya Kata Sapa Jadi bisa Selain nama orang itu Mungkin kata Bisa Selain nama orang Nanti Kita dalam Materi kita Di dalam bungeng Itu Kata sapaannya Bisa berupa Nama tokoh Hewannya Nah Gitu Bisa Nanti kita akan Pelajari Lebih lanjut Oke Kita yang Awal dulu Coba Anak-anak Bisa lihat Di alaman 78 ya Ada percakapan Selamat pagi Sapaannya di ucapkan Kiki Selamat pagi Matahari yang baik Sapa Kiki Ramah Kira-kira Kata sapaannya Apa ini yang disapa oleh Kiki Siapa itu Kiki menyapa matahari Dengan kata Matahari yang baik Bapak Api Ya betul Itu adalah kata sapaannya Oh itu Jadi kata sapaannya Matahari yang baik Oh begitu Oke Kemudian Kata sapaannya di ucapkan Matahari apa Bapak Andang Tadi menyebutnya Kiki Coba Coba lihat Matahari sedang Menyapa siapa ini Coba Menyapa Kiki Dengan panggilannya juga Kiki Namanya juga Oh iya Selamat pagi juga Kiki Itu Kiki itu adalah Kata sapaan Yang di ucapkan oleh Matahari Itu ya Coba Anak-anak Lebih Untuk lebih paham Ayo kita Mulai Soal-soal Yang ada Di Ayu Berlatih Di halaman 79 Iya Soal nomor 1 Coba Ya Coba Ada kalimat Selamat pagi Matahari yang baik Kata Kiki Kiki yang ramah Kata sapaan Yaitu Matahari yang baik Nomor 2 Selamat pagi juga Kiki Pagi ini Lagi-lagi Kau bangun Lebih pagi Dariku Sahut Matahari Kata sapaan Yang di ucapkan Matahari Apa kira-kira Pak Anda Nomor 2 Ini pertanyaannya Kalau dari Soal ini Matahari Sedang menyapa Siapa Kiki Nah ini Pak Abi Kiki ini Di sapa Nah berarti Kata sapaannya adalah Kiki Oh iya Kiki Betul Nomor 3 Nomor 3 Kiku Pernahkah Engkau makan cacing Tanya Kiki Pada suatu hari Dalam Soal atau Kalimat nomor 3 Kiki bertanya Kiki Mengajak Atau menyapa Siapa Menyapa Menyapa Kiku 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 Betul Kiku Pernahkah engkau makan cacing Jadi kata siapanya Pak Pandang Jadi ya Kiku Kiku Betul Sekarang nomor 4 Lihat Kiku Bu Ayam sedang Mengais Ngais Tanah Cacingnya Banyak sekali Tidakkah engkau Ingin memakannya Tanya Kiki Nah ini gimana Pak Abi Sekarang yang Yang bertanya Atau yang mengajak Menegur siapa Siapa ini Yang menegur itu Kiki 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 menegur siapa Pak Andan Atau menyapa siapa Menyapa Kiku Betul Lihat Kiku Bu Ayam sedang Mengais Ngais Tanah Tanya Kiki Berarti Kata siapanya adalah Kiku Kiku Betul Nomor 5 Petok Petok Ayo Kiki Ajak temanmu Sarapan bersama Ajak Bu Ayam Ya Kata siapaannya Anak-anak tebak Coba Kira-kira apa ini Kata siapaan nomor 5 Oh ini mudah Pak Abi Ini Bu Ayam Itu Mengajak Menyapa Siapa yang namanya Kiki Ya betul Ya Di Sapa Bu Ayam Menyapa Kiki Ayo Kiki Ayo Kiki Ajak temanmu Sarapan bersama Jadi kata Sapaan nomor 5 Apa tadi Kiki Kiki Ya Anak-anak Sudah 5 soal Coba Anak-anak sudah paham Berulur kira-kira ya Coba Berikut ini tadi Adalah Penjelasan tentang Materi Apa kan Kata Kata Sapaan Pada Dungin Ya Anak-anak Semoga Dengan penjelasan ini Anak-anak Memahaminya Oke Anak-anak Selamat Belajar di rumah Kalau anak-anak Belum paham Silahkan Anak-anak Apa Apa Anda Boleh Bertanya Bertanya Ya Bertanya Orang tua Bapak Ibu Guru Boleh Ya Nanti Allah akan Segera Menjawabnya Oke Sekian Pembelajaran Dari kami Tentang Materi Kata Sapaan Kita tutup Pandang Dengan Memberi Salam Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh